Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan akan dipadati Stasiun dan terminal akan dipenuhi Aktivitas di bandara juga akan meningkat Arhan dari Bapak Presiden bahwa pelaksanaan pengamanan harus mudik dan balik tahun ini bisa jauh lebih baik daripada tahun kemarin Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat peran Polda Metro Jaya dan Polri pada umumnya Sangat dibutuhkan Para insan Bayangkara pun sigap mempersiapkan diri, menjalankan amanah, mengamankan perhelatan masyarakat Mudik 2023 Silang Monas Jadi saksi komitmen Polda Metro Jaya Ratusan personel berkumpul menyatakan kesiapan di depan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Kepala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Sang Jenderal pun berpesan Pengamadan Mudik Lebaran adalah sebuah kehormatan bagi seorang Bayangkara Sejati Senyum dan tawa pecah di lapangan Monas Kecerian tergambar dari wajah ratusan ribu masyarakat yang berkumpul di simbol Jakarta itu Berlandaskan niat yang tulus Kapolri memberangkatkan para pemudi Tak berhenti sampai di situ Tugas mulia para prajurit Tiberata masih panjang Tugas mulia para prajurit Tiberata masih panjang Kami bisa lihat Bahwa harap-harap bumar sangat panjang Para barat yang barat yang panjang Bahwa harap-harap bumar sekarang masih panjang Keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melaksanakan tradisi mudik harus betul-betul dipastikan Polda Metro Jaya pun hadir membantu masyarakat di setiap pusat mudik Semua mode transportasi Patroni sekarang besar dan patroni malam ada di tengah-tengah Padahal cara konvensional yang tidak bisa ditinggalkan oleh kepolisian Melayangi dengan senyum, kemanis, pencarikan solusi, ditanya tidak ketus, memberikan jawaban yang serutip Itu yang kasat mata yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung Aktifitas di sejumlah perumahan dan perkampungan mulai menurun Rumah-rumah kosong yang ditinggalkan pemudik pun Seakan jadi umpan bagi para pelaku kejahatan Kadiran polisi RW melakukan pengecekan dan pengamanan Menjadi jaminan rasa aman bagi seluruh masyarakat Gemah takbir mulai berkumandang Masyarakat Jakarta ikut berpesta menyambut hari kemenangan 30 hari lamanya menahan lapar dan dahaga menjalankan ibadah puasa Kami akan laporkan kepada masyarakat Alhamdulillah situasi Jakarta dalam keadaan aman dan kondusif Demi menjalankan tugas negara Para insan bayangkara rela meninggalkan keluarga Demi kepentingan yang lebih mulia Terus ayah gak pulang loh Iya nanti salam aja buat ibu ya Ayah tidak bisa pulang karena dalam keadaan dinas Ayah hati-hati disana Iya ayah hati-hati Iya semangat anak buat keluarga disana ya Tidak hati ayah Untuk bercengkerama dengan keluarga Destinasi-destinasi wisata di ibu kota jadi tujuan utama Selain menjaga dan mengamankan setiap lokasi Dengan penuh keramahan Polda Metro Jaya pun hadir Ikut merasakan kebahagiaan ini Kita akan dihadapkan pada kondisi arus balik Puncak arus balik Di tanggal 24 dan 25 April 2023 Tetap hati-hati Patuhi semua aturan Dan ikuti semua arahan petugas di lapangan Setelah menikmati waktu bersama keluarga dan kerabat di kampung halaman Waktunya untuk kembali Menjalankan tugas Di ibu kota negara Peluh dan keringat pun menetes Sang bayangkara tetap teguh Demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Namun Sebagai seorang manusia Rasa lelah tak dapat dipungkiri Semua itu dilakukan Polda Metro Jaya Dan Polri pada umumnya Demi memberikan pengalaman mudik yang aman dan berkesan Jeri lelahmu terbayar Dengan senyum ratusan ribu warga Jakarta Terima kasih Bayangkara sejati Perjalanan kami selama mudik itu bisa dibilang smooth ya Kami melihat sih persiapan kepolisian itu cukup terlihat Ketika dari hamin 2 sebelum keberangkatan itu udah mulai kelihatan Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini Pihak kepolisian yang siap siaga Memantau, menemani dan juga mengarahkan para pemudik Agar senantiasa aman, selamat, sampai tujuan Untuk tahun ini Alhamdulillah Lebaran mudik ini Becahan aman Berkat dari teman-teman dari kepolisian Kamanan yang sudah bisa Menjaga untuk mudik lebaran tahun ini Terus selama perjalanan mudik ke sini Saya merasa terkesan Sama pelayanan dari pihak aparat keamanan Polisi Dari pihak KI juga Saya merasa nyaman berada di Perjalanan mudik kali ini Yang saya rasakan sih sangat terbantu Terutama di beberapa titik Yang biasanya macam Kali ini ada beberapa rekaya salurintas yang dilaksanakan oleh kepolisian Sehingga itu membuat kita sebagai pemudik itu merasa nyaman ketika mudik di kampung halaman Terima kasih Pak Polisi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.